Intel yang awal tuh sempet ada omongan menghina atau enggak, bro? Atau maksudnya nih? Dia sih cuma bilang gini, ini gue udah ada jodes, harus nyelesain kasus ini, dia bilang gitu. Tapi kan di... Kasusnya tuh apa? Kasus apa? Ini yang jokowi ini. Karena di Indonesia yang gue liat kan, ketika media apa, sesuatu naik ke media, itu dia yang dipermasalahkan. Dan Intelnya sebenarnya di satu sisi nggak salah juga, dia emang juga kerjaan, kerjaan juga, bukan salah dia juga. Iya bener. Ketika lu gambar di muka umum, pertanggung jawabin lah, karena itu gambar lu. Jangan, ya ketika lu gambar, ini bukan gambar gue, jangan kayak gitu. Ketika lu gambar, lu harus pertanggung jawabin total, maksud lu apa, tentang apa, itu aja sih. Soalnya itu muka umum yang dilihat semua orang, yang bisa persepsinya beda-beda tentang ini negatif atau positif. Yang penting lu harus pertanggung jawabkan ketika lu gambar di muka umum. Udah sih itu. Itu, by the way, lu kan pasti setelah itu, apa lu research nggak sih? Tentang hal ini kayak maksudnya? Lu sempat nggak study dalam kegundahan lu saat dalam lu di buru itu? Di buru? Lu study nggak tuh? Apa sih benchmark penghinaan? Ya itu, itu gua ke orang-orang yang lebih ngerti, ini gua lagi dicari, ini mulut lu gimana, gimana, gimana. Gua berada ke situ, oh ini tenang, terus terakhir kan sama Bang Wiengit, yang dari Semanggi tuh ya. Halo Bang Wiengit. Terima kasih Bang. Gimana, gimana tuh? Dia yang ngurusin anak-anak street art lah, dia dia kayak sesukunya, kayak yang megang anak street art. Jadi itu sebenarnya yang dicariin, dia dulu yang ditanya tuh. Oke. Yang ditanya Minta lah, ini tentang anak ini nih, gimana, gimana, gimana. Nah, gua konsul nih, si Aco. Gimana konsul, gimana. Oh, gua konsul. Gua kok, waktu itu, gua ke Semanggi nanya-nanya ke Bang Ming, karena si Bang Ming ini kenal sama si Intel yang nyari, yang waktu itu ke rumah gua kan. Akhirnya gua datangin aja ke Semanggi, minta pendapat, minta di catatan dia itu, pernah ada kasus yang sama, tapi gak kenapa-napa, karena dia yakin banget. Kalau kita ini gak kenapa-napa, tapi si media itu terus berapi-api kan. Kayak, ini itu, ini itu, terus sampe, gimana sih kalo berita sampe mama tau. Oh, jadi medianya juga sebenernya ada sedikit sangkut-mangkut dari media juga ya. Iya. Di goreng terus. Di goreng terus sama media, gak tau dari medianya gak tau dari siapa kan. Gue minta pendapat, konsul, yaudah gapapa, lu di rumah aja dulu. Maksudnya kayak, yaudah lu istirahat dulu deh, gak usah gambar dulu. Gak apa-apa kan, gitu. Iya sih, ada benernya juga. Masar pikiran juga kan, kayak di rumah nyari tau ini, itu, ini, itu. Nah, katanya itu gimana? Kata dia itu oke karena maksudnya itu gak menghina atau oke? Iya. Karena dari, dari kita pun, membela gitu. Iya. Gak ada, gimana ya, mengkritik kan sama... Kayak anak lagi ngomong sama bapaknya kali ya. Iya gitu. Kayak misalnya, bapaknya, misalnya nih, minum, langsung pake teko gitu. Kayak kan, diomelin sama anaknya, pake gelas apa gitu kan. Iya. Sebenernya sih, sesimpel itu tujuannya, substansinya. Terus, akhirnya si Bang Ming ini bilang, yaudah dirumah aja dulu, akhirnya gue nyampein ke dia. Karena gue di saat itu, dia mah bener-bener membeli keluar rumah sama keluarganya. Iya, pastilah keluarganya pasti gitu ya. Kalau gue masih bisa nyolong-nyolong. Makanya lu bisa nyari. Lu berapa lama tuh, hallwart dirumah? Dirumah, gue seminggu, asik. Pulih tuh, bawa keluar rumah. Tapi gue, sebaliknya ngelejain tugas kuliah juga, lagi luas juga. Sebenernya mah, bukannya gue kabur. Sebenernya gue lagi sibuk juga dirumah, ngelejain luas. Kuliah. Gini sih. Kalau harapan lo berdua? Harusnya kayak gimana sih? Saat ada orang berkarya untuk mengingatkan atau menyampaikan aspirasi. Harapan lo tuh, kejadian kemarin tuh kayak gimana? Harusnya tepat ya? Mungkin ditampung dulu gitu ya. Oh nih, ada yang sayang nih sama gue. Terus rangkul juga. Mungkin anak-anak sering dikasih wadahnya juga. Ya, tentang apa untuk nge-ritik ya? Nge-ritik kan sayang. Jangan langsung diambil abis. Wah, ngina nih. Wah, gimana nih? Kayak gitu ya. Kita tampung dulu nih, kalau nggak. Dan aja diskusi lah, maunya apa gitu. Intel yang awal tuh sempet ada omongan menghina atau nggak bro? Atau maksudnya nih? Dia sih cuma bilang gini. Ini gue udah ada job desk. Harus nyelesain kasus ini. Dia bilang gitu. Kasusnya tuh apa? Kasus apa? Ini yang Jokowi ini. Dia udah hebat. Nah, di Indonesia yang gue liat kan ketika media, apa? Sesuatu naik ke media, itu dia yang dipermasalahkan. Dan Intelnya sebenarnya di satu sisi nggak salah juga. Dia emang juga kerjaan. Kerjaan juga. Bukan salah dia juga. Iya, bener. Hah? Terus, jadi itu cuma job desk yang harus diselesaikan kan? Iya, bener. Nah, si Intelnya juga bilang, gue sebenarnya males. Hmm. Apa? Kerjaan kayak gini, maksudnya. Kok bingung? Lo ngerjain. Ini yang arusnya udah selesai. Dia tuh nyatnya baik loh sebenarnya. Dia mau ketemu dia. Hah? Disuruh VN doang. Hah? Ini loh, kayak gini, 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 udah. Gitu. Oke. Dan disitu kan, suasana lebih panas. Tapi kondisi kayak gitu nggak tahu yang terjadi kan. Di satu sisi. Iya, bener. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Ketemu jadi permasalahan kan. Karena kayak yang di bajunya aja jadi permasalahan. Ah, iya. Wah, gitu. Nah. Suasana lagi panas kan. Ya ada alesannya juga, it's a good thing. Maksudnya ketemu. Apalagi abis ngeliat bajunya aja bisa jadi problematis. Gitu kan. Bener. Tapi kan itu abis itu kan. Mural-mural yang rutin pemerintah padahal bisa pusing. Banyak banget. Kayak. Anjir. Kalau gua keluar. Gambar yang cuma kata-kata doang aja. Masih ada yang dicari. Gimana tuh juga nggak bimbang. Akhirnya kan gitu. Memilih juga. Di acara jumpa tembok tuh titik terangnya. Gimana tuh? Acara jumpa tembok ditangkrang ya. Berarti kayak kelebaran graffiti atau straight up ditangkrang udah. Iya. Kalau bang ini. Nih ntar lu gambar aja di acara jumpa tembok. Yang menyariin lu mau ngomong. Oh iya bang. Sekarang sih juga mau gambar. Gambar lo. Gambar tapi bukan ngacau lagi. Enggak. Enggak ngacau. Muka doang. Terus. Lagi gambar proses. Tandul itu. Ada yang ngomong dong yang nyariin lu dari tadi pagi. Waduh bang. Saya nyarisin dulu nih. Tandung nih. Oh iya. Saya nggak tau balik lagi. Sekarang lagi mau. Yaudah. Tandul itu. Samperin ke dalam. Ke dalam daerah Semanggi. Masuk tuh 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 tuh. Ini mau nanyarin dulu. Oh iya. Bang. Trus. Dia bilang. Itu tadi. Gua sebenernya ini udah nggak ada hukumnya. Ini cuma kayak berkata tutup buku kata dia ya. Oke. Yaudah. Gua cuma pengen penjelasan lu tentang gambar itu apa. Yaudah gua terangin. Yaudah bang nih. Gua terangin. Udah selesai. Foto. Tiga. Gua. Gua. Gua terangin. Gua. Terus. Udah. Kelar. Gua terangin lagi. Bang ini udah nggak ada kasus hukumnya atau apa-apa kan. Udah. Tenang. Jabatan gua. Jaminannya gitu. Udah gitu. Oh. Mungkin udah tenang. Gua juga ada. Bang ini juga udah mohon. Ini mah nggak ada. Dan. Selayaknya sih. Maksudnya. Saat dia tau. Niat gua juga. Niat baik. Segala macem. Nggak sepantes. Kayak masa lu mau dibuih. Hmm. Lu mau seniman-seniman yang lagi mau. Nyampein. Aspirasinya besok dibuih-buihin. Kapan memaju seni kita. Kalau seandainya seniman-seniman yang kayak gini. Yang bisa berkarya. Apalagi. Lu masih pada muda-muda kan. Lu masih kuliah tuh waktu. Masih kuliah. Harusnya kan. Dipel lu. Lu datangin. Abis itu tapi ini. Betul. Dapet beasiswa sekolahnya. Ya. Itu. Kamu juga nggak ada yang tau ya. Ngomber gue. Oh gitu. Nggak ada yang tau. Gua. Nggak ada yang tau dah tuh. Sekitaran. Paling cuma anak-anak gambar doang yang tau. Jadi lu ngerasain pahitnya. Udah ada manisnya belum yang lu rasain. Ini kayak. Kemarin kan diajak tuh. Masuk. On of pressure. Ajaklah itu. Ketemu udah tuh senior-senior. Curhat-curhat tentang itu. Gimana gimana. Dapet ilmu baru. Di situ sih kayak. Lebih ke. Relasi. Untungnya relasinya. Tapi. Secara. Finansial tuh. Finansial. Dari kegiatan. Maksudnya. Lo nih ngelukis. Pak Jokowi. Finansial. Atau ada yang bayar. Jangan-jangan di belakang. Hah. Oh borong. Itu. Pure. Modal gue sendiri. Lo kan beli sendiri. Beli sendiri. Ada yang bayar. Nggak ada. Pas lo seminggu tuh. Di dalam rumah. Ada yang bayarin lo. Nggak ada. Hah. Nggak ada. Apa ya. Manis yang bilang itu. Sebenernya. Kayak. Anak graffiti. Gambar. Itu modal. Dia langsung mau. Dia langsung sendiri. Nggak ada yang ganangin. Apalah. Lo. Kayaknya habis berapa lo mayat. Kayaknya realis gitu. Habis. Rampet ya. Rampet ya. Cukup lah. Buat jajan seminggu makan. Lebih. Dua minggu kayaknya tuh. Dua minggu. Jadi lo udah puasa makan dua minggu. Jatuhnya tuh. Wah. Aku pengen gambar banget nih. Dua minggu udah mau film film. Lo mau film gini. Jadi bener-bener lo pikirin banget dong. Pas lo. Yang lo lakuin nih bener-bener. Datang dari hati. Insya Allah. Tapi. Pasti sih. Kalau setelah kesusahan tuh. Insya Allah pasti ada kesenangannya kan. Pasti. Pasti. Manisnya. Lo abis on off pressure. On off pressure nih. Belakang lo nih. Ini. Aduh senior gue semua. Ilmunya banyak gini. Ini. Ini mas Sigil. Ini bang Popo. Gue juga curhat tau mas Sigil. Tentang ini gimana mas. Udah mau. Tenang ini. Ya inilah. Kita berjuang di street art. Capa gini. Kita. Senior lo juga ada beberapa yang dihapus dong. Asli ya. Hah. Pasti. Ini cuma hal yang lain. Contohnya siapa yang dihapus. Bang Eddy. Bang Eddy. Hah. Terus siapa lagi. Mengafatinya ya. Ada beberapa lah. Pokoknya yang kena hapus tuh sempat. Ada ada. Tuhan aku lapar juga dihapus. Aku lapar. Nah itu lah teman-teman juga. Nah. HSC. Berarti kan. Dari. Emang satu hal yang. Terjadi rame nih. Cuman emang pas kebetulan. Gak tau apa. Sampai jadi berkah. Berkah. Mungkin something yang hapus. Di waktu itu jadi berkah. Ntar yang kedepannya kan. Amin. Amin. Lo kedepannya nih planningnya apa bro. Mungkin. Apa ada. Kalo secara. Digital ada NFT nih. Kayak ngikutin senior-senier lo. Lagi bikin street art garage. Gimana nih. Lo udah mulai masuk NFT juga sih. Ya. Namanya gue masih muda gitu. Aum millennial gak jauh dari situ. Apalagi gue kuliahnya juga tentang desain juga. Gue lagi gegar. Tentang NFT juga tentang. Jadi pake style gue gitu. Ha. Style yang macanya dicoret merah. Iya. Gue pake style itu. Oke. Jadi. Lo udah mulai berusaha di NFT juga. Sekarang udah ikhtiar di NFT ya. Iya. Ya. Nah problematisnya apaan bro. Kalo di NFT itu sendiri. Yang lo alamin selama ini. Sebenernya. Problemnya itu. Eee. Gimana ya. Ketika kita. Dari dasarnya dulu. Dasarnya itu. Kita dari mana lah. Asalnya gitu. Ketika kita dari jalan. Misalnya. Cerita art. Ketika lo. Masuk ke dunia digital. NFT. Dan lo ngelupain. Nah itu problemnya di situ. Sama. Eee. Lukis. 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 Lukis studio pun. Kayak gitu. Problemnya pasti. Konvensionalnya dilupakan abis itu ya. Iya. Bener. Eee. Terus. Yang. Apa ya. Seru juga sih. Kayak nge-explore. Dunia baru. Style sendiri. Gitu. Bikin banyak. Heee. Ya seru aja. Kalo di jalanin. Dan fine-fine aja. Menurut gue. Nah secara manajemennya sendiri kan. Gak mudah ya NFT bro. Nah itu. Mungkin kalo misalnya. Lo nge-manage sendiri. Bikin karya sendiri. Mungkin. Butuh. Tahunan. Bulanan tahunan lah. Iya. Untuk bisa. Nah. Terus. Kenapa gue join. Ke. Pak Ali ya. Iya. Mentor kita Pak Ali. Mentor kita kebetulan sama. Satu. Art Corridor sama. Street Art Garage. Street Art Garage. Bapak-bapak ini senior kita juga nih. Mbak Poko. Atau. Segala macem. Jadi lebih ini ya. Kita join. Karena apa. Karena kita. Dibentuk. Sebagai tim. Kayak gue. Tim produksi. Iya. Ada lagi. Yang. Tim. Apa. Tim. Marketingnya. Ada lagi yang tim apa. Kayak. Bang Billy. Jadi tim. Kita nyatukan semuanya. Iya. Kayak gitu. Yang. Nah itu. Berarti. Emang. Impactful sih. Banyak orang gak sadar. Bahwa. Seni itu. Not just making good art. Doang sih. Iya. Ada lot of thing. Di balik itu. Yang. Lo gak ngeliat. Strugglingnya. Seniman tuh. Gulingnya kayak gimana. Iya. Lo liat. Ini sampe. Berapa minggu. Satu minggu udah for sure. Dia. Dia di dalam rumah. Belum was-wasnya. Belum orang tua. Nangis-nangis sampean. Aduh. 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 Bener-bener. Ini ya. Strugglingnya. Kalau lo bisa jadi kedepannya. Ya kalau lo bilang tadi lo ngaji kan lo tau. Habis. Gelap timbul yang terang. Kalau itu. Dari terang. Timbul dulu gelap. Gulap. Gulapin. Kalau itu habis ngaji. Kalau lo serius lo. Habis. Habis kesusahan pasti datang ke kemudahan. Pasti. 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 Nah. Gue juga ngeliatnya. Sedikit. Ini kayak. By the way nih kita. Sensor mukanya. 404 juga. Buat. Buat keamanan juga sih. Sebenarnya biar gak timbul fitnah juga. Hmm. Karena. Ya gak tau gimana nya. Segala macemnya. Takutnya ada. Pihak yang gak sesuai. Malah menggunakan itu. Menjadi. Bumerang kalunya. Ya bener. Kayak. Ya mungkin kalau. Misalkan lo udah di. Yang jamin lo. Pemerintah kelas atas. Beda cerita. Ataupun. Kepala-kepala negara. Kepala negara tuh waktu. Ada. Buka omongan gak? Wah. Sempet itu. Dua hari atau tiga hari. Hmm. Viral. Dia kan langsung. Udah lah. Polisi. Gak usah. Terlalu. Mencari-cari tentang. Art yang mirip dia itu. Hmm. Itu udah. Udah turun. Siapa yang ngomong? Pak Jokowi. Oke. Dari berita. Dari berita. Nah turun ke Kapolri. Kapolri juga udah bilang. Kayak gitu juga. Turun polda, polda. Udah. Terus ke Polsek. Polsek. Polres. Polres. Polres tuh masih. Beda. Masih cari. Kalau kan dia yang buka asus. Kayak gitu sih. Tapi kan dari atas. Berarti dari atas udah diamankan loh. Udah. Udah gak ada. Keterlibatan hukum itu gak ada. Apalagi Pak Jokowi sendiri yang ngomong seperti itu. Karena. Ini. Pribadi ya. Kalo. Pandangan gua. Seni itu. Punya kekuatan yang gila-gila bro. Artis power. Kalo menurut gua. Bener-bener. Saat. Lo dikejar. Seniman di Indonesia ada berapa banyak bro. Dan kalo sampe. Hal itu. Lo terjadi sesuatu yang gak sesuai. Karena. Notabene sih. Lo lagi. Memperjuangkan lo. Sebagai anak yang lagi. Ngerong-rong bapaknya lah. Anggepannya. Dengan cara lo. Gitu. Sebagai seniman. Dengan karya lo. Kalo sampe lo dibuihkan. Atau diapakan. Berapa banyak. Orang yang bakal ngamuk. Tentang hal itu. Itu kan makanya. Gua juga bilang. Ini bukan kemenangan soal gua doang. Tapi kemenangan soal street art itu. Hmm. Gila sih. Ketika gua dicari. Semua turun tuh. Anak-anak street art. Anjir. Kayak. Gua terima kasih banget sama anak street art. Semua seluruh Indonesia. Kayak. Solid banget deh. Solid kacau sih. Gila. Apalagi itu emang bener-bener. Itu. Gua sempet inget deh. Saat. Waktu itu mural lo di hapus. Hmm. Itu ada berapa orang. Turun ke jalanan. Bikin karya. Iya. Hah. Banyak banget. Kayak. Ape. Di. Bikin apa. Perlombaan. Siapa mural. Dulu-duang di hapus. Yang juara. Acik. Kayak maksud. Dan maksudnya. Seniman tuh punya. Kalau kita ngeliat dari sejarah. Hmm. Punya andil yang gede banget. Banget banget. Di. Pergerakan. Pergerakan di kemerdekaan juga. Simpelnya. Penangkapan di Ponegoro. Hmm. By Raden Saleh. Iya. Itu martabat Indonesia diangkat sama Pak Raden Saleh. Dengan karya seni ya. Bukan. Ya. Itu kan part of the. Iya. Iya. Jadi kalau seandainya. Seniman. Apalagi street art. Dan semua seniman lainnya. Bisa di. Peluk. Ya. Jadinya kayak Pak Nyoman. Di. Apa. Kayak. Mandalika. Hasli. Pak Jokowi bisa standing langsung. Iya. Pake motor. Iya. 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 Maksudnya. Itu kan dari kesayangan ke. Saat seniman itu di. Peluk. Di. Peduliin. Gua harap sih kedepannya juga. Kejadian kayak lo gak keulang sih bro. Iya. Semoga sih. Semoga sih. Iya. Jadi perjuangan. Ntar. Penerus-penerus. Maksudnya yang baru lagi masuk. Gak harus suas-suas. Orang tua sampai nangis-nangis kayak gitu sih. Iya. Bener. Kasian. Kasian. Itu secara mental sempet. Kacau sih. Kacau. Dari ceria. Hah. Sampai diem. Mikirin. Kurus. Putih. Kecew. Kecew kayak. Di rumah terlihat. Di rumah terlihat. Gua gak bayangin sih. Maksudnya kamu. Makan. Sehari. Sehari makan sampai. Tiga sendok. Gila. Gila. Pas kepikiran tuh. Mulai tolong tua depan TV. Di. Orang tua gua. Emang gua ada deh yang namanya. Nonton-bilang sinetron. Apa yang nonton makan lagi. Wah. Kacau. Gila. Ya Allah. Gila. Ini anak gua. Beritanya apa. Nih. Anjir. Di situ. Gua ngomong ngeliat TV. Gua ngomong ngeliat sosmed. Anjir. Mampu nonton. Ada. Ya Allah. Bisa begitu ya. Maksudnya. Semoga aja ketepannya gak kejadian lagi sih. Semoga. Semoga sih. Dan. Ya semoga aja lebih dipeluk lah. Iya. Kalau misalkan kejadian. Maksudnya ada. Apa. Dilihat dulu sih. Apalagi yang beradab. Kecuali ya. Kalau lo nulis waktu. Caranya gak pakai adab. Gak mungkin ada yang belain lo bro. Iya lah. Mungkin. Seniman juga. Mikir juga. Kan mereka membaca karya lo. Sebelum mereka bela. Bukan bela. Oh lo seniman gua bela. Gak gitu juga kan. Iya. Bener. Pasti mereka punya alasan yang solid. Untuk membela lo. Ini juga. Maksudnya biar. Jangan ampe juga. Ntar kedepannya ya. Juga buat para seniman juga kan. Jangan ampe jadiin tar tulisan. Dengan cara yang kasar. Atau apa. Gini. Gimana gimana. Kalau menurut gua tuh. Harus dipikirin secara mateng ya. Ketika lu. Berkarya. Lu mau nyampaikan pesan. Lu harus ada. Harus. Mikirin poin apa yang mau lu. Nah disitu. Lu kemas. Dengan cara yang elegan. Dengan cara yang keren. Gua sih. Selalu kayak gitu. Si temen juga kayak. Ini gimana caranya. Biar dikemasnya tuh secara apa. Gak yang. Ketika lu ngukapin isi hati. Gak yang lu. Teriak-teriakan. Gitu. Gua lebih suka. Dikemas secara yang. Betul. Elegi. 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 Gitu. Karena ya. Seniman. Kan. Seni itu kan. Something yang. Mewah. Something yang. Indah. Kalau lu nya. Kalau udah. Maki-maki. Apa segala macem. Iya bener. Gak elegannya gak ada kan. Gitu. Ini by the way. Kita juga baca. Dari. Kawan-kawan juga. Ini ada beberapa. Pertanyaan dari temen-temen juga nih. Gua bacain dulu. Sebagian. Ini thank you juga. Buat lu semua. Yang udah. Ngasih pertanyaan. Salah satunya. Ini gue cari dulu nih. Ini ada. Fuck her. Nih. Step by step. Untuk menjadi. Seniman. Kira-kira gimana. Buat yang baru mau masuk. Mau jadi seniman ya. Iya. Gimana ya. Kalau menurut gue. Awalnya. Dari kesukaan sih. Iya sih. Ketika lu suka. Dengan. Gak gambar doang. Dengan. Dengan karya seni. Yang lain ya. Tria. Atau. Nyanyi. Nyanyi. Nyitain lagu. Ketika lu suka. Lu nyemplung. Jangan. Hanya ngomong doang. Gimana sih bang. Gimana sih bang. Gimana sih bang. Jangan takut-takut. Berarti ya. Benar. Nah. Harus coba. Terus. Kalau untuk. Apa namanya. Next one. Sebelum kita tutup nih ya. By the way. Conclusion hari ini. Kita punya harapan. Kedepannya. Biar. Kejadian hal kayak gini. Gak keulang lagi. Dan juga. Maksudnya. Kalau ada. Sampai ada mural-mural. Yang terjadi. Harusnya diapain sih bro. Kalau besok. Ada yang nyampein mural. Harusnya diapain ya. Di. Kalau. Yang seperti lo. Kaya gue ya. Ditampung. Ditutup gak harus itu mural. Engga sih. Selama itu gak ngelanggar hukum. Atau gak ngelanggar hak orang lain deh. Hmm. Ya. Itu kayak. Kita menyampaikan. Berkata demo lah. Iya. Berdemo. Tapi itu lewat. Gambar. Menyampaikan. Sebenarnya lewat gambar ya. Lebih enak kan gak macet-macetan. Iya kan. Iya bener. Tiap mural lo bikin macet jalanan gak. Engga gak gak. Gak gue capek-capek. Tapi unik ya. Demonya tiap hari. Tiap hari. Tidak lu lewat situ. Demo lagi. Wah anjir orang. Lebih mewah kan. Makanya dulu gue. Sebenarnya demo tuh. Demo terus. Ya demo bener sih. Tapi. Yang gue sampaikan tuh cuma sehari doang. Keluar disitu. Terus juga orang lu lewat juga gak bisa. Iya DJ DJ. Makanya gue. Wah gue punya. Udah diberkahi. Kayak bisa gambar gitu. Ya udah lah. Gue mungkin mendemo lewat gambar. Berkarya. Gitu. Mungkin lebih baik dirangkul sih pemerintah. Aku kasih tempat tembok. Tembok gue depan pendemo. Gak. Gak. Gak gitu. Daripada jadi kali. Di DPR. Depan DPR. Besok jadi sepi kalo ada tembok. Bukan demo. Dia buang aja disitu udah. Bisa. Bisa. Kali aja deh besok bikin tembok. Taruh yang agak sepi. Bukan yang sepi yang bisa dilihat orang juga. Musalnya orang demo gak dilihat orang. Gak. Gak asik. Tapi yang. Gak mengganggu macetan mas. Fasilitas umum. Banyak kali. Ada banyak cara sih. Tapi gue gak bisa nyalain. Karena mereka punya caranya segini. Bener. Maksudnya ini kan salah satu cara Yang pemerintah bisa lakukan Untuk Kalau yang mau demo ya silahkan demo Bukan nanti kita melarang yang demo Cuman ini kayaknya Dikasih sarana gini malah jadi win-win solution Pemerintahnya bisa baca Orangnya rakyatnya juga bisa Menyampaikan aspirasi Dan Terakhir Sampai ini deh Saran lo buat temen-temen Wejangan dari kawan-kawan Dari pengalaman lo apa Wejangannya yang lo bisa dapetin Gue Kalau gue sih bukan wejangan ya Gue juga masih baru di dunia street art Masih baru juga Baru bergelut Masih banyak yang senia Mungkin kalau gue Ketika lo gambar di muka umum Pertanggung jawabin lah Karena itu gak baru Jangan Ya ketika lo gambar Ini bukan gambar gue Jangan kayak gitu Ketika lo gambar Lo harus bertanggung jawabin total Maksud lo apa Tentang apa Itu aja sih Soalnya itu Muka umum yang dilihat Semua orang Yang bisa persepsinya beda-beda Tentang ini negatif Yang penting lo harus bertanggung jawabkan Ketika lo gambar di muka umum Udah sih Thank you banget Ini thank you buat lo berdua ya Juga Ini bener-bener gentle sih Lo berani datang kesini Lo bisa nyampein ini Something yang appreciate banget Yang gue harap Kedepannya Lo kalian semua ya Bukan lo doang Tapi semuanya Seniman-seniman di Indonesia Bisa lebih dirangkul lagi Thank you sekarang udah banyak banget Rangkulan juga Tapi Kedepannya bisa lebih banyak lagi sih Thank you banget By the way buat kalian semua Lo kasih komen di bawah sini Menurut kalian gimana pendapat lo Kalau ada salah-salah Kata Dari gue Dari tamu juga Kita minta maaf disini Niatnya cuman Sedikit bercerita dan beredukasi Kalau ada yang bisa dimanfaatin Kalau yang gak ada manfaatnya lo buang aja Gue terima kasih Dan jangan lupa buat subscribe Karena kita bakal panggil Bintang tamu-bintang tamu lainnya Yang juga penawan Dengan lo komen Dengan lo like Bakal banyak bintang tamu Yang penawan yang bisa datang kesini Thank you banget Sampai ketemu di next one Thank you both Asik Thank you both Thank you both Thank you both